Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Kasus tindak kriminal di wilayah hukum Polresta dan Pasar selama satu bulan terakhir terhitung sejak tanggal 1 hingga tanggal 31 Oktober sebanyak 29 kasus dari berbagai macam kasus kriminal dengan mengamankan 41 orang tersangka, 38 laki-laki dan 3 orang perempuan Dari keterangan Kapolresta dan Pasar saat menggelar rilis kasus di depan lobi Polresta dan Pasar ini menerangkan dari 41 tersangka, pihaknya berhasil mengamankan sejumlah residivis yang sudah berkali-kali keluar masuk penjara Ada pun kasus kriminal yang berhasil diungkap diantaranya 3 kasus curat, curas, kasus judi online dan juga kasus prostitusi online yang selama ini dilakukan di wilayah hukum Polresta dan Pasar Mulai tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober 2021 lalu kita Polresta dan Pasar ada menangani 29 kasus dimana jumlah barang buktinya cukup banyak ini ada yang kita paparkan di depan dan tersangkanya ada 41 orang tersangka Dari 29 kasus seperti tadi saya sampaikan 3 kasus pencurian dengan pemberatan kemudian 3 kasus pencurian dengan kekerasan 1 kasus pencurian kenderaan permotor 11 kasus pencurian biasa 1 kasus uang palsu 6 kasus judi online serta 2 kasus prostitusi online Berbagai kasus yang diungkap ini disebutkan ada 5 pasal yang dilanggar diantaranya Pasal 363 KUHP Pasal 362 KUHP Pasal 365 KUHP Pasal 303 KUHP dan Pasal 296 KUHP Agung Kaika, Kompas TV, dan Pasar Bali Terima kasih telah menonton!